Hari kedua lebaran, banyak masyarakat memilih menikmati liburan dengan berwisata ke Ancol, Jakarta Utara. Ada pun wisata khusus yang hanya diadakan selama libur lebaran, yakni festival Kampung Betawi yang menampilkan ragam budaya khas Betawi. Berikut laporan reporter Felmi, Laubela, dan juru kamera Ria, Nuria Nigsih dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Banyak pilihan bagi masyarakat Jakarta selama masa libur lebaran, terutama bagi mereka yang tidak memilih mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Salah satunya berkunjung ke tempat wisata yang ada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selama masa atau musim libur lebaran, ada festival yang diadakan, yakni Festival Kampung Betawi yang tentunya menawarkan beragam budaya Betawi, mulai dari kesenian sampai kuliner khas Betawi. Festival Kampung Betawi menjadi wisata baru bagi pengunjung kawasan Ancol selama masa libur lebaran. Festival yang diadakan di Pasar Seni Ancol ini baru saja dibuka 13 Juni lalu oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Mengunjungi Festival Kampung Betawi di Pasar Seni Ancol tidak lengkap tanpa wisata kuliner khasnya. Di festival ini, kuliner khas Betawi dijual dengan harga beragam sesuai jenisnya, mulai dari ketupat sayur hingga jajanan khas seperti kerak telur. Pemprov DKI optimistis, wisata kuliner di festival ini mampu menciptakan peluang bagi sejumlah UMKM OKOC Smart yang berpartisipasi serta menciptakan lapangan pekerjaan. Festival Kampung Budaya Betawi menghadirkan beragam kuliner khas Betawi. Salah satunya yang sudah tidak asing lagi, yakni kerak telur. Ada pun beragam jenis kuliner lainnya yang masih ditampilkan di sini selama festival ini. Berlangsung tentunya dipamerkan atas hasil kerjasama sekalian 62 UMKM dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain wisata kuliner, beragam jenis kesenian Betawi juga ditampilkan. Di antaranya pertunjukan seni tradisi palang pintu hingga gambang kromong. Festival Kampung Betawi akan dibuka selama dua minggu masa libur lebaran. Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta pengunjung yang akan berkunjung ke festival ini. Festival ini juga diharapkan dapat memperkenalkan keberagaman budaya Betawi. Peresmian Kampung Betawi juga dinilai tepat karena bersamaan dengan masyarakat yang akan bertamasya selama masa libur lebaran. Festival Kampung Betawi juga sangat dekat dengan pertunjukan kesenian khas Betawi. Salah satunya yang ada di belakang saya saat ini, di mana para senimannya sedang mempersiapkan tradisi atau pertunjukan tradisi. Selainnya ada pun jenis kesenian lain-lainnya yang disebut dengan gambang kromong, Lenong Betawi dan juga Tarian juga Setawi. Yang akan ditampilkan tentunya secara bertahap pada penjelenggaraan festival ini selama dua minggu ke depan. Diadapannya juga dengan adanya pertunjukan ini dapat menghidupkan dan melestarikan budaya Betawi yang ada di daerah ini di Provinsi DKI Jakarta. Kromong Belaria Nurianik Sikrit, Jakarta.